Ya Pemirsa, bagi Anda yang masih bingung untuk menghabiskan libur akhir tahun, ini kami punya rekomendasi yang seru untuk Anda nih. Ya, kalau tadi kita sudah melihat destinasi ya untuk berlibur dan juga Natal. Dan ini kita beralih ke informasi kuliner nih. Mencicipi kuliner sambil menikmati nuansa China Town di Jakarta Utara. Ini dijamin membuat liburan Anda bersama dengan keluarga terasa menyenangkan. Terima kasih. Kalau begitu, langsung ikuti saya ke dalam yuk. Pancoran masih menjadi magnet para pengunjung yang menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Suasana khas Tionghoa menjadi ciri khas kawasan yang ada di pantai Indah Kapu, Jakarta Utara. Peragam bangunan hingga ornamen berwarna merah mendominasi destinasi wisata favorit warga Ibu Kota. Pemirsa berjalan-jalan di lokasi ini seperti berjalan-jalan di negeri tetangga. Yaitu adalah Singapura. Ada tempat ini memiliki bangunan, patung dan juga ornamen yang memiliki nilai filosofis tinggi. Pemirsa patung yang memiliki filosofis adalah di belakang saya. Yaitu adalah patung Guan Seng Dijun. Ia merupakan dewa besar tau atau dewa pelindung dari perdagangan. Inilah contoh tempat atau patung yang memang memiliki nilai filosofis di lokasi ini. Pemirsa karena libur Natal yang tahun baru saat datang dengan bersamaan. Jadi disini banyak sekali ornamen-ornamen Natal yang sudah menghiasi tokoh-tokoh di sekitar sini. Contohnya seperti pohon Natal, ada bondo Natal dan masih banyak lainnya. Pernak Pernik yang lucu ini terdapat di salah satu tenan. Dengan harga yang bervariasi, Pernak Pernik berwarna hijau dan merah menambah Semarak Natal. Setelah lelah mengitari kawasan pancoran, sekarang saatnya mencicipi kuliner. Mata saya tertuju pada sejumlah tenan yang menjual beragam camilan. Kue cakuenan legendaris dan es serut warna-warni nampaknya cocok sekali untuk melepas dahaga. Halo Mas, selamat siang. Mas, aku boleh pesan nggak? Yang paling banyak dipesan sama pengujian sini apanya cakue koate? Ada cakue sama kue pantal. Kita juga sedia setiap ke dalamnya, Kak. Oke, aku pake cakue kalau gitu Mas. Boleh saya lihat sambil lihat proses masaknya nggak? Boleh, sejangan. Nah, pemirsa, setelah tadi kita melihat proses pembuatannya. Sekarang saya mau cobain cakue jumbo-nya yang udah ada dari tahun 1971 dan es serut rainbow-nya. Guntan lagi panas-panas, seger banget nih kalau saya cobain es serutnya. Dan saya juga mau ngomil camilan cakue jumbo-nya. Yuk, kalau gitu Mas, langsung kita cobain. Nggak salah saya pilih camilan yang satu ini. Cakuenya yang empuk ditambah kuah sausnya yang enak benar-benar menggugah selera. Sementara manisnya es serut warna-warni cocok sekali disantap pada saat cuaca terik seperti sekarang ini. Suasana semakin siang saatnya saya berburu hidangan utama. Kue tiaw tom yum dan nasi goreng sapi menjadi pilihan utama saya. Dibuat dari bahan-bahan berkualitas, kuliner yang satu ini tak perlu diragukan lagi. Rasanya yang lezat, tampilannya yang menarik, serta porsinya yang banyak. Membuat saya tak sabar untuk mencobanya. Apalagi ditambah dengan minuman es teh leci. Segar sekali. Terima kasih.